Inilah Bleduk Kuwu, gunung api lumpur yang setiap saat mengeluarkan letupan, yang berasal dari legenda Ajisaka dan naga Jaka Linglung. Halo para Sobat TV Kuno, apa kalian sudah pernah mendengar tentang objek wisata terkenal yang ada di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah ini? Yah, Bleduk Kuwu, sebuah tempat wisata yang menjadi fenomena alam luar biasa, serta juga memiliki cerita sejarah yang sangat menarik untuk kita bahas. Bleduk Kuwu, merupakan sebuah destinasi wisata alam yang fenomenal, Bleduk Kuwu ini berlokasi di desa Kuwu, kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Fenomena Bleduk Kuwu, memang terbilang cukup unik, sehingga banyak sekali warga maupun wisatawan yang merasa penasaran dan sengaja berkunjung ke sini untuk menyaksikan salah satu fenomena alam yang luar biasa ini. Untuk menyaksikan fenomena alam Bleduk Kuwu, kalian dapat menempuh perjalanan kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Dan ketika kalian nanti menginjakan kaki ke kawasan seluas 45 hektare ini, kalian pasti akan dibuat terpesona oleh hamparan tanah kosong yang mengeluarkan asap putih, disertai dengan suara dentuman seperti suara meriam, yang sering terdengar di sini, serta ditambah adanya suara menggelegar, dan bunyi air mendidih yang menyertainya. Objek wisata di Kabupaten Grobogan ini, dikelola pemerintah setempat sejak tahun 1983, dan masih menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan hingga sampai saat ini. Lalu apa itu Bleduk Kuwu? Dilansir dari laman Wikipedia, Bleduk Kuwu adalah sebuah fenomena alam yang berupa gunung api lumpur atau mud volcano, dengan letupan-letupan lumpur yang mengandung garam. Letupan di Bleduk Kuwu ini, bisa berlangsung antara 2 hingga 3 menit. Adapun asal nama dari Bleduk Kuwu ini, secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu istilah, Bleduk, berarti ledakan atau meledak, dan, Kuwu, yang diserap dari kata kuwur yang berarti lari, kabur, atau berhamburan. Sementara dilansir dari laman resmi pemerintah Kabupaten Grobogan, Bleduk Kuwu, adalah telaga lumpur hangat seluas kurang lebih 45 hektare. Fenomena Bleduk Kuwu, terjadi karena keluarnya air dan lumpur dari endapan laut purba di dalam tanah, karena tekanan air vertikal. Lumpur yang disemburkan oleh Bleduk Kuwu ini, akan disertai asap putih yang membumbung tinggi, hingga mencapai ketinggian 3 meter. Namun, pada saat-saat tertentu, akan terjadi letupan keras yang mampu menyemburkan lumpur setinggi 10 meter, hingga nampak sangat spektakuler. Adapun fenomena letupan keras ini biasanya terjadi di pagi hari, ketika udara dingin atau saat cuaca mendung. Dan apakah Sobat TV Kuno tahu, bahwa kandungan lumpur di Bleduk Kuwu ini, juga biasa dimanfaatkan untuk membuat garam kuwu oleh masyarakat sekitar. Adanya kandungan garam di Bleduk Kuwu ini, akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuat garam secara tradisional. Garam yang dihasilkan di sekitar Bleduk Kuwu, biasa disebut dengan garam bleng, atau garam kuwu. Hal ini sangat menarik, karena posisi Bleduk Kuwu ini sendiri sangat jauh dari lautan, karena biasanya, garam itu dibuat dari kandungan garam air laut. Keberadaan petani garam di sini, dapat terlihat dari adanya parit yang mengalirkan air dari Bleduk Kuwu dengan bilah-bilah bambu yang disebut kelakah. Dan kelakah tersebutlah, yang digunakan untuk menjemur air di bawah sinar matahari, hingga terbentuknya kristal-kristal garam. Dikutip dari pemberitaan beberapa media, ternyata garam bleng ini, memang sudah terkenal sejak dahulu kala. Pada zaman keemasan kasunanan Surakarta, bahkan garam bleng dari kuwu ini, sudah biasa dijadikan pelengkap makanan masyarakat Mataram. Walau begitu, saat ini produksi garam kuwu yang sudah dilakukan turun-temurun oleh warga sekitar, sudah menurun dan tidak sebanyak dahulu. Dan selain terkenal karena fenomena alamnya yang luar biasa, Bleduk Kuwu, ternyata juga memiliki cerita legenda yang juga sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Seperti banyak tempat di Indonesia, keberadaan Bleduk Kuwu, juga tak lepas dari kisah legenda yang sudah dipercaya masyarakat setempat secara turun-temurun. Legenda ini menceritakan, tentang keberadaan sosok yang bernama Dewata Cengkar, dia adalah raja di kerajaan Medang Kamulan pada sekitar abad ke-7 Masehi. Dewata Cengkar, dikenal jahat dan gemar memakan daging manusia, dan diceritakan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja ini. Dan hingga suatu hari kemudian, datanglah seorang pengembara yang bernama Aji Saka, sosok Aji Saka inilah yang berani menantang adu kesaktian dengan Dewata Cengkar. Aji Saka menantang, jika tubuhnya dimakan oleh Dewata Cengkar, maka tulang-tulangnya harus ditanam di dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Lalu, ikat kepala sakti Aji Saka itu kemudian digelar, yang ternyata, ikat sakti ini bisa memperbesar diri menjadi sangat lebar, dan kemudian menggeser tempat Dewata Cengkar berdiri. Dan seiring dengan makin melebarnya ikat kepala sakti Aji Saka ini, Dewata Cengkar akhirnya digeser hingga akhirnya tercebur ke Laut Selatan. Dan sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Aji Saka sebagai raja di Medang Kamulan. Dan sementara itu, Dewata Cengkar ternyata tidak mati, namun tubuhnya menjelma menjadi sosok bajul, atau biasa disebut buaya putih. Pada saat Aji Saka memerintah Medang Kamulan, datanglah se-ekor naga yang bernama Jaka Linglung, yang mengaku sebagai anak Aji Saka. Namun, Aji Saka menolak mengakui Jaka Linglung sebagai anaknya, dan berusaha menyingkirkan sang naga dengan cara yang amat halus. Aji Saka mengatakan, dia akan mengakuinya sebagai anak, jika Jaka Linglung berhasil membunuh buaya putih jelmaan dari Dewata Cengkar di Laut Selatan. Terdorong keinginan Jaka Linglung untuk diakui sebagai anak, sang naga kemudian menyanggupi permintaan Aji Saka untuk membunuh Dewata Cengkar. Saat menuju ke Laut Selatan, Jaka Linglung tidak diperbolehkan melalui jalan darat, agar tidak mengganggu ketentraman penduduk dan harus lewat di dalam tanah. Singkat cerita, Jaka Linglung pun akhirnya sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Setelah berhasil membunuh Dewata Cengkar, Jaka Linglung akhirnya kembali ke Medang Kamulan melalui dalam tanah, dan tak lupa, dia membawa seikat rumput grinting wulung dan air laut yang terasa asin. Dalam perjalanannya kembali menuju Medang Kamulan, beberapa kali Jaka Linglung mencoba muncul ke permukaan tanah karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Konon, kali pertama Jaka Linglung muncul di Desa Ngembak, kini wilayah kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono, kecamatan Tawang Harjo, kemudian di Grabagan, Cerewek, dan terakhir di Kuhu. Dan munculnya naga Jaka Linglung di Kuhu inilah, yang diakini menjadi asal-muasal munculnya Bleduk Kuhu, oleh sebagian besar masyarakat di sekitar Bleduk Kuhu ini berada. Nah itu dia sedikit cerita tentang fenomena alam dan cerita legenda dari Bleduk Kuhu, fenomena alam yang unik dan penuh misteri di Indonesia. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Kasih tahu juga di kolom komentar tentang misteri atau legenda lain yang pengen kita bahas di channel TV Kuno ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.